Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat pagi pemirsa pada saat berpidato di sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI 2023. Presiden Joko Budodo mengeluarkan pernyataan yang cukup menggelitik. Menurutnya kepemimpinan hasil pemilu 2024 sangat menentukan masa depan Indonesia. Presiden Jokowi menekaskan pemimpin ke depan setidaknya bisa bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai pada saat ini. Hal itu dilakukan agar bangsa dan negara ini meraih Indonesia Emas 2045. Pemirsa nilai editorial Medi Indonesia edisi Sabtu 19 Agustus 2023 dengan tema Cemas Menuju Indonesia Emas. Bersama saya Kevin Egan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021-583-99100. Dan pagi hari ini saya telah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Kami Asutis. Nah, benar-benar, makanya. Selamat pagi, Mbak Kaniya. Selamat pagi, Egan. Sebelum kita membahas mengenai Cemas Menuju Indonesia, Mas. Mbak Kaniya, kita akan membahas sejumlah informasi topik-topik hangat yang dipicarakan di media Indonesia pada hari ini. Edisi Sabtu 19 Agustus 2023. Ya, betul. Oke, baik kita ke tema kita pada hari ini. Mbak Kaniya, Cemas Menuju Indonesia Emas. Pidato Presiden Joko Widodo menunjukkan optimisme begitu ya. Di tahun 2045 nanti Indonesia bisa masuk ke dalam lima besar ekonomi dunia. Nah, ini mungkin pertanyaannya adalah caranya seperti apa? Realistis atau tidak? Nah, ini bagaimana, Mbak Kaniya? Realistis atau tidak ya? Yang pasti, ya memang ini topik yang membuat kami tergelitik untuk mengulas lebih jauh ya. Apalagi ketika disampaikan soal cita-cita Indonesia Emas 2045. Kemudian, bahwa Indonesia juga punya peluang besar untuk menjadi negara lima besar kekuatan ekonomi di dunia. Didukung oleh bonus demografi yang jika dikelola dengan baik ini bisa menjadi berkah yang luar biasa. Tapi kemudian juga Presiden dalam kesempatan atau satu napas gitu di pidato tersebut menyebutkan bahwa kemimpinan yang dibutuhkan itu seperti apa? Adalah kemimpinan yang bisa memanfaatkan pembangunan yang sudah dilakukan. Ya, laksanakan selama 10 tahun terakhir. Pada kenyataannya, tidak mudah sebenarnya untuk keluar dari jebakan middle income trap menuju negara baju yang itu juga menjadi cita-cita dari Indonesia Emas 2045. Karena Indonesia sendiri sebenarnya dalam catatannya sudah terjebak selama 30 tahun terakhir dari sejak tahun 1993 hingga tahun 2022 kemarin. Walaupun pendapatan per kapita itu yang menjadi ciri-cirinya ya paling tidak itu yang menjadi salah satu indikatornya kemudian juga disampaikan oleh Presiden adalah pendapatan per kapita yang terus meningkat dan tahun ini dikatakan bahwa pendapatan per kapita itu bisa tembus sampai dengan 5 ribu dolar. Dan untuk mencapai 10 ribu dolar per kapita dibutuhkan pertumbuhan paling tidak ya catatannya dari sejumlah ekonomi pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata sekarang di angka 5 persen yaitu mencapai 7 persen gitu. Jadi kita lihat bagaimana evaluasinya sebenarnya pencapaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini apakah bekalnya ini sudah cukup gitu. Apakah segedar melanjutkan atau membutuhkan terobosan gitu ya. Kedepannya untuk bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi. Di tengah masih banyaknya isu sebenarnya gitu. Isu soal ya tadi kan kita bicara soal polusi udara gitu misalnya. Soal kemudian juga kita lihat disrupsi teknologi gitu. Tapi persoalan ketimpangan, persoalan bonus demografi ini apakah sudah dikelola dengan baik atau tidak. Itu adalah bekal-bekal yang juga harusnya menjadi perhatian gitu. Jadi kita lihat gitu yang pasti harapannya tentu pemimpin masa depan ini punya mimpi yang sama gitu. Untuk mencapai cita-cita Indonesia Mas 2045. Ya oke baik kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa inilah editorial media Indonesia. Cemas menuju Indonesia Mas. Cemas menuju Indonesia Mas. Saat berpidato di sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI 2023, Presiden Jokowi Dodo mengeluarkan pernyataan yang cukup menggelitik. Menurutnya, kepemimpinan hasil pemilu 2024 sangat menentukan masa depan Indonesia. Jokowi menegaskan, pemimpin ke depan setidaknya bisa bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimuat saat ini. Hal ini dilakukan agar bangsa dan negara ini meraih Indonesia Mas 2045. Mantan wali kota Solo itu menegaskan, Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih Indonesia Mas 2045, yakni menyabet posisi lima besar kekuatan ekonomi dunia. Jokowi menyebut, pemerintah saat ini sudah menyiapkan strategi untuk meraih cita-cita tersebut. Di usia mas itu, Indonesia memiliki bonus demografi dengan 68 persen warganya, ialah penduduk usia produktif. Pernyataan Presiden mengenai situasi kekinian tersebut terkesan hanya manis di atas kertas. Kondisi real yang dialami masyarakat Indonesia kebanyakan seperti jauh panggang dari api. Sejumlah permasalahan masih terbilang kronis untuk dipecahkan. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, walaupun saat ini produk domestik bruto atau PDB Indonesia dengan penduduk berjumlah 276 juta mencapai 5.000 triliun rupiah, sebanyak lebih dari 57,17 persen tersebar di Pulau Jawa. Sisanya terdistribusi di wilayah lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ketimpangan yang terjadi sejak awal kemerdekaan negeri ini belum juga teratasi. Memang, Jokowi menjanjikan Ibu Kota Nusantara, IKN, sebagai salah satu solusi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih dipertanyakan karena butuh ratusan triliun untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur IKN di tengah duit negara yang terbilang cekak. Sementara itu, investor swasta, baik lokal maupun asing, yang diundang untuk berinvestasi di IKN, hingga kini belum terlihat batang hidungnya. Di sisi lain, praktik korupsi yang dituding sebagai penghambat utama pembangunan negara tidak juga hilang. Kalaupun ada penindakan, masyarakat menyaksikan praktiknya masih bersifat tebang pilih dan cenderung hanya menjadi gimmick. Pemerintah dinilai tidak serius memerangi praktik rasuah. Belum lagi persoalan utang luar negeri atau ULN Indonesia yang pada kuartal 2-2023 tercatat sebesar 396,3 miliar USD atau meningkat tiga kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah utang pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, sejumlah politikus di Senayan mengatakan praktik pengelolaan utang di masa Jokowi tak berjalan dengan baik dan hanya sekedar gali lubang, tutup lubang. Sampai kami dapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor telepon 021-583-99100. Kami akan kembali usai jadah berikut ini. Pemirsa, untuk membahas tema editorial media Indonesia pada hari ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Rektor Universitas Taruman Negara, Agustinus Purna Irawan. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak Agus-Pak Agus. Menurut Anda, target Indonesia emas di tahun 2045 di mana kemudian Indonesia menjadi salah satu dari lima negara besar yang menguasa ekonomi dunia. Ini realistis atau tidak sih? Ya, menurut saya 100 tahun Indonesia berdeka dengan cita-cita yang sudah disampaikan Indonesia emas. Saya kira realistis ya, Mas. Kalau memang betul-betul dilakukan dengan terstruktur, kemudian dilakukan oleh semua komponen bangsa bersama-sama berkinergi untuk meraih itu. Jadi, saya kira itu sesuatu yang memungkinkan itu dicapai. Syaratnya bagaimana, Pak Agus? Kalau kita mau mencapai Indonesia emas 2045, kan kita masih banyak persoalan ya, seperti ketergantungan impor, ada ketimpangan, ada korupsi, dan seterusnya. Bagaimana? Saya kira juga, ini seperti yang saya katakan tadi, kontribusi untuk semua komponen bangsa untuk bisa berperan serta mewujudkan ini di bidangnya masing-masing. Tentu pemerintah mensinergikan semua usaha untuk mencapai ketan. Kalau prioritas untuk pembangunan, saya kira juga harus disusun dengan sebenarnya rupa yang kemudian berdampak pada pencapaian secara keseluruhan. Dan kemudian, jangan juga ada hal-hal yang kemudian mengganggu di tengah perjalanan ini. Karena setiap rencana pembangunan yang kemudian terganggu di tengah jalan, bisa saja itu membuat arah menjadi tidak terlalu jelas. Sehingga betul-betul komitmen bersama diperlukan pada saat ini. Pak Agus, kunci untuk mewujudkan Indonesia emas itu juga bergantung pada kepemimpinan nasional berikutnya. Presiden Jokowi mengatakan pemimpin hasil pemilu 2024 paling tidak juga harus sejalan dengan program-program yang dikerjakannya. Tanggapan Anda bagaimana Pak Agus? Semuanya plus minus ya menurut saya. Karena memang pembangunan ini harusnya berkembangunan yang berkelanjutan. Ada sustainability, siti pembangunan nasional kita menuju satu visi besar kita ya. Persoalan inilah yang kemudian menjadi persoalan kita bersama karena ya contohnya saja sering kita anekdot ya kalau di dalam dunia pendidikan ganti-mendiri, ganti kurikulum misalnya. Ini sesuatu yang bisa saja terjadi di bidang-bidang yang lain yang kemudian tidak fokus untuk mencapai satu visi besar. Nah komitmen mencapai visi besar ini yang harus kita lakukan. Tentu pemimpin satu generasi ke generasi berikutnya setelah itu pemimpinan betul-betul harus punya semangat untuk keberlanjutan ini. Bukan saja bagaimana saya sebagai pemimpin meninggalkan legasi, tetapi betul-betul apa sih yang akan ditunjuk sesuai dengan apa namanya empat tujuan nasional kita dan itu menjadi fokus saya kira yang harus dilakukan. Bagus, salah satu keunggulan kita dan kemudian senjata supaya kita mampu mencapai Indonesia 2045 adalah bonus demografi. Nah apakah menurut Anda bonus demografi ini sudah betul-betul kita manfaatkan dengan penduduk 270 juta ya kurang lebih. Apakah kemudian itu sudah bisa kita maksimalkan sehingga kemudian kita bisa mampu mencapai Indonesia emas di tahun 2045? Bagus? Ya, bonus demografi ini satu anugrah tetapi juga bisa menjadi satu bencana yang bisa saja terjadi. Nah sekarang bonus demografi yang kita miliki ini apakah memang sudah dikelola dengan baik? Bagaimana si tim pendidikan pengelolaan mereka untuk menjadi orang-orang hebat di masa mendatang? Dan saya kira itu menjadi fokus yang harus kita lakukan. Dunia pendidikan kita masih berusaha untuk bisa mengelola bonus demografi ini bisa bermanfaat di masa depan. Nah, kalau ini kemudian tidak menjadi fokus juga bonus demografi menjadi persoalan kita. Oleh karena itu menurut saya pendidikan yang berkualitas pendidikan yang berkadilan untuk semua harus segera dilakukan di tengah yang waktu yang tidak terlalu lama ini fokus di sana sehingga demografi yang kita miliki mempunyai kualitas kompetensi kualifikasi yang memang kita butuhkan untuk mencapai Indonesia emas 2045. Keadilan untuk semua Pak Gus. Tapi kenyataannya data terakhir menunjukkan pemiskinan kita turun tapi ketimpangannya semakin melebar. Nah, persoalan ketimpangan ini bagaimana Pak Gus? Solusinya seperti apa? Ada solusi pindah ke IKN Kalimantan Tibur untuk kemudian membantu menyelesaikan masalah ketimpangan ini. Menurut Anda bagaimana? Ya, saya kira memang ini ini solusi bisa jadi solusi juga bisa juga solusi yang lain. Solusi seperti ini tentu mendekatkan pemerintah kepada masyarakat di mana mereka bisa mengakses pemerintah dengan lebih cepat dan terusnya itu sesuatu yang baik juga. Namun jemputkan pilihan pada fokus pembangunan di daerah-daerah yang masih tertinggal itu juga menjadi satu hal yang saya kira penting. Nah, oleh karena itu harus dibuat satu sistem pembangunan yang kuat di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah punya sinergi yang kuat jadi jangan sampai nanti semuanya seperti berkuasa sendiri-sendiri kalau seperti itu kan tidak akan terjadi pembangunan yang berata sampai ke pelosok yang kemudian juga perlu kontribusi masyarakat secara keseluruhan untuk juga bisa ikut berdalam pembangunan maupun mengawasi prosesnya sehingga nanti apa yang kita lakukan rencanakan sampai ke daerah-daerah itu betul-betul terbucut. Nah, ini beberapa persoalan yang di daerah ini juga saya kira perlu diatasi ya karena kan memang beda SDM beda kualitas beda pengawasan beda juga kondisi wilayah yang kemudian perlu penekanan-penekanan sehingga nanti mereka juga bisa diselesaikan maksudnya pembangunannya secara lebih baik. Baik, Pak Gustinus Purna Irawan Rektor Universitas Taruman Agara terima kasih telah bergaung bersama kami di editorial media Indonesia Selamat pagi, Pak Gustinus Pemisi sajian kemana-mana kami akan kembali saya Headlines Pukul 7 Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa ya kalau bersama kami di editorial media Indonesia pemirsa saatnya kita menyapa penelpon kita pada pagi hari ini yang pertama ada Bapak Max dari Manokwari Papua Barat Pak Max selamat pagi selamat pagi Bung Kevin silahkan Pak Max selamat pagi Kania Metro Merdeka yang pertama saya mau kasih tau kenapa kita harus cemas kita harus optimis tanamkan rasa optimisme dalam diri kita masing-masing selagi warga negara Indonesia ya hilangkan kecemasan itu karena Indonesia punya potensi besar jumlah penduduk yang 270 juta jiwa akan dimanus dengan baik ke depan kemudian jumlah kekayaan kita yang melimpa ruah dimanus baik ke depan dengan demikian optimis kita untuk menuju Indonesia emas akan tercapai saya yakin itu ya modal pembangunan kita peluang cukup besar kita sekarang ini dengan pemimpinan presiden Joko Widodo sudah mendapat berperkaya di dunia internasional ini hal yang sangat luar biasa dengan kekayaan alam yang kita kelola secara baik dan bijaksana untuk kematlahatan bangsa Indonesia maka jembatan menuju Indonesia emas kita akan capai itu tapi saya mau kasih tau untuk mencapai itu ini suara dari Indonesia Timur tanah Papua mari sama-sama kita satukan bentisi kita hilangkan segala macam slogan-slogan yang memakibatkan adanya perbedaan pendapat kritik sih boleh tetapi jangan kita menghujat kritik itu bagian daripada kehidupan berdemokrasi untuk menuju kepada satu perbaikan tetapi jangan kita saling menghujat teman-teman mari kita bersatu mengelola sumber daya alami yang begini maju dengan kemajuan yang sudah dicapai Presiden Jokowi Dodo kita pilih pemimpin yang mempunyai visi besar yang akan melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi Dodo saat ini kita melihat masing-masing pemimpin ke depan yang bagaimana Indonesia akan menilai itu terima kasih baik terima kasih Pak Max dari Manakwari Papua Barat selanjutnya ada Pak Ramadhan dari Jambi Pak Ramadhan selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Jemas menuju Indonesia emas bagi saya harapannya ada tapi syaratnya pemimpin masa depan itu memberikan taladan kepada anak-anak muda sekarang 10 tahun bahkan ya kita menunggu revolusi mental tapi itu belum tergambar nyatanya dimana-mana korupsi merajalela ini memastikan revolusi mental itu belum terlihat dengan nyata maka itu pemimpin masa depan itu moral dan iman pejabat di masa depan itu menjadi ukuran untuk mengukur itu perlu teladan Pak Pak Kevin teladan itu sesuai perkataan dengan perbuatan kalaulah perkataannya sesuai dengan perbuatan maka muncullah teladan teladan itu akan ditiru oleh setiap orang setiap orang akan aktif membangun negeri ini sekalipun ditinggal di pelosok tanah air maka itu teladan perlu muncul untuk menuju Indonesia emas terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ramadhan dari Jambi kita berjalan ke Ibu Indra dari Cirebon Ibu Indra selamat pagi Selamat pagi Bung Kevin Egan dan Mbak Kanya Sutisna Winata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Metro TV Waalaikumsalam silahkan Bung Indra Sebetulnya apa seperti tadi kata Pak Max apa yang kita cemaskan kita punya segala Bung Kevin dan Mbak Kanya Indonesia ini apapun ada dan tadi juga dikatakan rakyatnya itu ratusan juta yang kemampuannya bisa kita lihat bahwa dikatakan juga banyak yang di atas rata-rata nah jadi sebetulnya kalau kita bersatu tadi dari timur dari barat utara selatan tengah atas bawah kiri kanan untuk melakukan hal-hal yang mementingkan kepentingan bersama itu yang penting mencari kalau celah-celah yang kurang sempurna kita mesti bersinergi untuk sama-sama menuju Indonesia mas jangan mencari celah-celah untuk kepentingan keuntungan diri sendiri ini yang selama ini merusak segalanya kebetulnya yang berkeinginan untuk berbuat baik itu lebih banyak daripada yang mencari celah-celah untuk kepentingan sendiri tapi justru yang ini yang bisa mengambat jadi mesti ditekankan lagi mari kita bersama-sama bersatu bersinergi menutup kekurangan untuk menuju Indonesia emas yang kita cita-citakan ini hal yang masuk menaral yang bisa kita harapkan dengan sebenar-benarnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Ibu Indra dari Cirebon Jawa Barat bahkan ya kita masih punya waktu sedikit untuk membahas mengenai penelpon kita pada pagi hari ini penelpon kita pada pagi hari ini mengatakan bahwa paling tidak kita harus optimis karena kita punya semua sebetulnya sumber daya alam kita punya tapi kemudian ada persoalan yang menjadi salah satu pencermatan mengenai masalah korupsi masih banyak segelintir orang yang kemudian mencari kepentingan untuk dirinya sendiri nah ini bagaimana apa tanggapan Anda berkaitan dengan penelpon kita pada pagi hari ini catatannya sungguh menarik ada perspektif yang cukup lebar dari penelpon-penelpon kita tapi pada intinya mereka semua menyuarakan optimisme 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 bahwa Indonesia emas 2045 ini bisa kita capai apabila kita bersinergi apabila kita bersama-sama poinnya sama seperti narasumber yang kita wawancarai tadi juga adalah soal bagaimana kita semua berkontribusi begitu ya itu menjadi catatan yang secara umum disampaikan juga oleh para penelpon kita pada pagi hari ini nah soal kepemimpinan tentunya punya versi yang berbeda-beda tentunya bahwa kemudian dari Pak Ramadar mengatakan yang penting syarat pemimpin masa depan itu bisa menjadi teladan bisa menjadi teladan sesuai perkataan dengan perbuatan dan dengan sendirinya akan dituruh oleh banyak orang jika pemimpinnya teladan kurang lebih seperti itu bahwa kemudian disinggung soal revolusi mental dan lain sebagainya apakah kemudian itu terefleksi dalam moral dan iman pejabat ya sebagai pemimpin seharusnya seperti itu begitu ya jadi memang ada PR yang perlu kita kerjakan bersama-sama menutupi kekurangan seperti Bu Indra katakan tadi dan jangan kemudian kepentingan diri sendiri ini yang dikedepankan tapi kepentingan bersama nah kalau kita bicara konteks Indonesia Mas 2045 itu adalah kepentingan kita bersama lagi-lagi kita bicara soal persoalan-persoalan yang sekarang dihadapi salah satunya yang tidak disinggung itu adalah soal ketimpangan ekonomi yang kalau dari data yang dikeluarkan oleh BPS begitu menunjukkan bahwa ini masih fluktuatif ketimpangan ketimpangan ekonomi itu bisa diukur dari koefisien gini ini agak teknis sebenarnya tapi mengapa itu penting untuk disoroti adalah karena pertumbuhan yang berkualitas kita kan ingin mencapai pertumbuhan yang berkualitas mendapatkan perkapita yang lebar yang besar ke depannya tapi tidak bisa dinikmati oleh bersama itu juga sama aja bohong itu yang kemudian harus kita atasi bersama-sama nah pemimpin masa depan itu dibutuhkan untuk memahami persoalan ini jadi itu sih yang kemudian mungkin bisa saya sampaikan untuk saat ini baik kita jeda dulu pemimpin masa depan kami akan kembali oke kembali bersama kami di editorial Medo Indonesia pemimpin masa depan Mbak Kania kita di segmen terakhir Mbak Kania karena kita memiliki peran ya sebetulnya untuk memujudkan Indonesia emas tahun 2045 kira-kira kita sebagai bangsa ini kita kita bisa berperan apa sih kita bisa berkontribusi apa sih kalau misalnya di segmen sebelumnya kita sepakat bahwa kita semua punya peran di sini tidak hanya kemudian mengenai kepemimpinan tapi kita sebagai bangsa juga memiliki peran untuk memujudkan Indonesia emas di tahun 2045 kalau kita mau menjadi negara besar lima besar ekonomi dunia yang dikuasai oleh yang artinya harus jadi negara maju ya karena kita belum sampai ke sana nah sebenarnya kalau boleh saya menyoroti soal bonus demografi yang berulang kali itu dikatakan sebagai salah satu senjata kita gitu ya untuk untuk mencapai cita-cita negara di 2045 yaitu Indonesia emas 2045 dikatakan di tahun 2030 saja ya berarti kita berapa tinggal 7 tahun lagi itu berkah bonus demografi ini mencapai puncaknya dimana di tahun tersebut 83% itu berada di usia produktif nah apakah kemudian isu SDM ini atau isu ketenaga kerjaan ini kita sudah punya ini gak kita sudah punya pencapaian tidak untuk memastikan bahwa atau kita sudah punya strategi tidak untuk memastikan bahwa pada saat 83% dari populasi kita berada di usia produktif mereka bisa bekerja gitu lapangan pekerjaannya tersedia atau tidak gitu ya nah itu kan sebenarnya memang harus dimulai dari sekarang bagaimana memastikan bahwa apapun tantangan ke depan bonus demografi ini kemudian bisa kita manfaatkan untuk mengatasi tantangan ke depan tadi gitu ya nah bahwa ketimpangan ini yang saya bicarakan sekarang begitu adalah soal peluang gitu ya ini saya juga ingin mengutip ada sebuah survei gitu dari Bank Dunia yang mengatakan bahwa ketimpangan itu tidak hanya bicara soal ketimpangan pendapatan gitu ya tapi juga ketimpangan soal peluang gitu peluang untuk misalnya mendapatkan kerja dan salah satu yang membuat mungkin belum banyak disinggung juga adalah kerentanan gitu ya kerentanan terutama ketika kita lihat misalnya kalau kita bicara soal ketimpangan ya antara si kaya dengan si miskin ini jauh dan lebar sekali gitu apa namanya gapnya atau selisihnya kerentanan itu akan ada karena seperti survei dalam yang disampaikan oleh Bank Dunia ini mengatakan bahwa biasanya masyarakat miskin itu yang cenderung tidak siap menghadapi guncangan ekonomi dan bahwa sebagai catatan kita juga berhasil melampaui COVID-19 ini yang kemudian juga sebenarnya sebagai catatan membuat misalnya pendapatan per kapita kita itu sempat mundur di bawah 4.000 dolar walaupun di tahun ini kita bisa kembali tembus di angka 5.000 dolar tapi ada kerentanan gitu yang kemudian juga harus menjadi perhatian kita bersama gitu bagaimana kemudian fondasi yang sudah dibangun ini tidak rentan gitu ketika guncangan itu datang apalagi kita bicara ke depan ini kan sustainability ini menarik ya soal keberlanjutan begitu ya bagaimana pembangunan ke depan itu berkelanjutan apa yang harus diperhatikan itu adalah soal misalnya pemanasan global apakah kita sudah punya strategi kalau sekarang kita bicara soal polusi udara saja ini saling saling tuding siapa yang harus bertanggung jawab bagaimana memastikan bahwa misalnya apa namanya perusahaan-perusahaan sudah memenuhi emisi baku yang sebenarnya peraturannya sudah ada jadi banyak aspek termasuk juga yang menjadi perhatian dari Bank Dunia ini yang mungkin juga kurang menjadi perhatian bagaimana korupsi itu seharusnya juga menjadi fokus pemberantasan korupsi karena pemberantasan korupsi itu adalah ineficiency ekonomi karena ini fokusnya adalah soal ekonomi membangun ekonomi ke depan membangun ekonomi yang berkeadilan dan menyejahterakan jangan sampai kemudian ketimpangan ini tidak menjadi perhatian kita bersama karena yang harus menikmati kue pembangunan ke depan ini adalah masyarakat pada umumnya tidak hanya segelintir ciri-ciri negara maju itu adalah bagaimana kelompok menengah itu dominan 70% dari populasi itu harusnya kelompok menengah itu yang kemudian menjadi salah satu ciri dari negara maju tidak hanya segelintir orang kalau misalnya koefisien gini sekarang saja ini masih berfluktuasi paling tidak yang kita harapkan pemimpin yang sekarang atau pemimpin yang ke depan ini memastikan bahwa persoalan yang dihadapi itu terpetakan dengan benar dan apapun strateginya cita-citanya sama masalah mengenai korupsi lalu kemudian masalah ketimpangan sejumlah masalah yang kemudian membuat kita agak sedikit cemas begitu ya dengan Indonesia mas di tahun 2045 itu apakah paling tidak sekarang itu kita sudah berada di jalur yang benar maksudnya apakah kemudian kita memang segala-segala solusi-solusi yang sudah disampaikan seperti kemudian program-program pemerintah hal itu apakah memang kita sudah on the right track nih meskipun misalnya persoalan utama kita kan ada di eksekusi ya bahwa kemudian itu juga menjadi salah satu sorotan dari penelpon gitu ya pada segmen sebelumnya itu adalah bagaimana misalnya oh tidak itu dari narasumber yang kita wawancarai gitu di segmen pertama itu adalah bagaimana kemudian kita fokus dan kemudian yang menjadi sorotan itu adalah bagaimana pembangunan itu merata jadi kemudian apabila kita bicara soal bagaimana menutup kesenjangan antar daerah saja itu kan sekarang masih ada bagaimana memastikan misalnya masyarakat di daerah tertinggal itu juga bisa menikmati pembangunan nah kemudian dikaitkan juga dengan bagaimana misalnya sinergi antara pusat dan daerah jadi ada banyak hal yang perlu dievaluasi dan menjadi catatan ke depannya karena kalau kita bicara sinergi semua elemen bangsa itu harus punya fokus dan misi yang sama nah kalau kemudian dari program-program yang ada sekarang ini sudah bagus tapi terus kemudian ke depannya apakah sudah tepat atau tidak ya itu masih harus kita evaluasi lagi artinya yang paling penting kalau kita bicara soal pemimpin itu tentunya adalah rakyat punya kebebasan untuk menentukan pemimpinnya seperti itu dikembalikan lagi kepada rakyat siapa kemudian yang paling pantas untuk menjadi pemimpin untuk memimpin kita di Indonesia emas di tahun 2045 terima kasih Mbak Kania telah di bersama kami pada pagi hari ini selamat pagi selamat pagi ya Gan memang Presiden Jokowi Dodo menjanjikan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai salah satu solusi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan namun efektivitas kebijakan tersebut masih dipertanyakan karena butuh ratusan triliun untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur IKM di tengah duit negara yang terbilang cekat sementara itu investor swasta baik lokal maupun asing yang diundang untuk berinvestasi di IKN hingga kini belum terlihat wujudnya pemimpinnya terima kasih yang telah menyaksikan editorial media Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati